Ya Allah, sedih banget, Pak. Sedih banget. Takut anak saya kenapa-napa. Nomor satu ya anak saya. Hampir saja. Para pengendara sepeda motor dan pejalan kaki menjadi korban hempasan pipa besi yang tergelinjer di jalan Oto Iskandar Dinata, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat besi-besi pipa yang meluncur kencang ke jalan raya. Beruntung, para pengguna jalan segera lari menghindar. Pipa tiang panjang terjatuh akibat ikatannya terlepas dari mobil truk trailer yang membawanya. Kejadian itu membuat arus lalu lintas menjadi terhambat. Petugas kemudian mengevakuasi besi pipa yang melintang dari jalan. Seorang pemotor dan empat orang pedagang mengalami luka-luka karena ditabrak mobil sedan yang melaju kencang dengan ugal-ugalan. Peristiwa terjadi di jalan lingkar utara Kaliabang, Bekasi Utara itu berawal ketika mobil sedan menabrak pengendara sepeda motor. Mobil terus melaju hingga menabrak para pedagang yang berada di depan minimarket. Diduga, sopir tak konsentrasi saat mengendarai mobil hingga menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah truk kontainer bermuatan bahan garmen menabrak empat bangunan di jalan Raya Ciawi, Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa berawal ketika sopir truk memarkirkan mobilnya di jalan yang menanjak. Diduga kelebihan muatan, sistem pengereman tak bisa menahan laju truk yang berjalan mundur. Akibatnya, truk kontainer menghantam bangunan yang berada di pinggir jalan Raya. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam tragedi itu. Kepanikan penumpang pesawat terjadi ketika sayap pesawat sebelah kanan menabrak atap garbarata di Bandara Maupah Mauroke, Papua Selatan. Pesawat tujuan jaya Puramakasar itu mengalami kecelakaan ketika mendarat. Akibat kejadian itu, pesawat mengalami kerusakan pada bagian sayap dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Paiman, seorang pengemudi truk, terjepit di dalam mobil yang dikendarainya. Beberapa warga berusaha mengeluarkan tubuh korban untuk melakukan penyelamatan. Paiman mengalami kecelakaan beruntun di jalur pantura Probolinggo, Jawa Timur. Musibah yang melibatkan empat kendaraan besar itu berawal ketika truk yang dikendarai Paiman berjalan dari arah Pasurwan menuju Probolinggo. Ketika saat akan berbelok, tiba-tiba saja sebuah truk bermuatan semen menabrak mobil truknya dari arah belakang. Mobil truk kemudian terpental dan menabrak kendaraan truk lainnya. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan itu. Saripah tak pernah membayangkan sebelumnya, kalau ia bersama anak dan suaminya akan mengalami sebuah musibah. Sobat penyintas, Saripah, warga Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi korban kecelakaan di jalan Pakansari, Cibinong, Bogor. Niat ingin melepas lelah sambil melepas dahaga justru menjadi petaka yang tak terduga. Di bonceng sang suami, Saripah bersama anaknya nampak kelelahan setelah seharian menempuh perjalanan dari Sukabumi menuju Jakarta. Mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat di tepi jalan yang tak jauh dari sebuah warung yang menjual minuman ringan. Suami Saripah kemudian memarkirkan sepeda motor dekat dengan tukang bakso yang sedang mangkal. Usai parkir, kemudian suami Saripah pergi menuju warung penjual minuman ringan. Saripah bersama anaknya menunggu di motor. Saya berhenti di jalan sejenak, karena anak saya mau minum. Terus kata suami saya, yuk deh kita berangkat lagi. Enggak, Amah, jangan dulu berangkat. Saya masih capek, kata anak saya. Suami Saripah kembali dengan membawa dua gelas minuman ringan. Mereka kemudian melepas dahaga dengan minuman itu. Setelah tubuh terasa segar, Saripah kemudian mengajak suaminya untuk melanjutkan perjalanan. Saya mau masukin HP, mau berangkat lagi sama suami. Tahu-tahu, ya Allah. Gini, posisi saya gini. Posisi saya gini. Saya gini, tolong, tolong. Tak dinyana dan tak diduga, sebuah mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi mengarah ke arah gerobak bakso. Para pembeli bakso yang melihat mobil itu segera lari menghindar. Mobil kemudian menabrak gerobak bakso. Naas, Saripah bersama suami dan anaknya yang sudah siap di motor untuk melanjutkan perjalanan tak bisa menghindar. Saripah terpental. Ia tertimpa potongan kayu-kayu gerobak yang hancur dan sebuah kaca yang hampir menimpa wajahnya. Suami dan anaknya pun juga terpental dari sepeda motor. Tumpahan air panas dari panci yang berisi kuah bakso mengguyur kaki dan tubuh anaknya. Suami dan sang anak menjerit merintih menahan sakit karena kaki dan tubuh yang melepuh akibat tersiram air panas. Warga dan pembeli bakso yang lari menghindar lekas menolong Saripah dan keluarganya. Namun salah seorang warga yang datang bukannya menolong malah mengambil tas milik Saripah. Banyak orang yang nolongin disana yang kasih saya baju, anak saya dikasih baju karena tasnya nggak ada, nggak tahu kemana. Mungkin ada yang muli. Pengemudi yang menabrak gerobak bakso lekas turun dari mobilnya. Bersama warga, mereka kemudian membawa Saripah dan keluarganya menuju ke rumah sakit. Bersama saya buka pintu mobil ya. Alhamdulillah bersyukur saya selamat dari kecelakaan itu. Nggak terlalu parah, Alhamdulillah. Nggak terjadi apa-apa, cuma saya kesiram air panas. Ya Allah, masih bersyukur. Karena anak saya masih selamat. Itu yang saya harapkan. Anak saya selamat. Sobat penyintas, mengendarai sepeda motor dengan jarak tempuh yang cukup jauh memang sangat melelahkan. Namun, bila ingin beristirahat, janganlah istirahat di tepi jalan raya yang ramai. Karena bahaya bisa saja datang tiba-tiba. Carilah tempat peristirahatan yang aman dan nyaman yang jauh dari jalan raya. Saya minta tolong dihilangin tawon di kepala saya dan di seluruh badan saya. Saya sampai memohon-mohon sama orang.